Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, terima kasih teman-teman udah klik video ini, teman-teman akan beruntung sekali melihat video ini teman-teman, video ini akan mengedukasi teman-teman semua dalam menghemat pupuk kimia teman-teman, ini NPK mutiara kita akan hemat teman-teman, dengan sedikit saja NPK mutiara maka hasilnya akan luar biasa teman-teman, nah hari ini kita akan mengolah NPK mutiara ini menjadi hemat teman-teman, dengan tambahan-tambahan yang akan admin share pada pagi hari ini teman-teman, gak usah berlama-lama, gak usah berkelan-kelan, kita langsung saja ke tutorialnya teman-teman ya, hari ini kita akan membuat pupuk dengan cara yang sangat hemat teman-teman, bahannya ini NPK mutiara, micin, nah ini micinnya kita menggunakan Ajinomoto, kemudian kita akan menggunakan gula merah, dan ini air kelapa sahabat, jadi untuk bahannya ini saja NPK mutiara, micin, air kelapa, dan gula merah sahabat, nah sahabat tani, ini adalah racikan istimewa bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, insya Allah teman-teman akan kaya raya, karena dengan cara ini teman-teman menggunakan pupuknya sangat hemat sekali, sehingga pengeluaran pertanian kita akan lebih murah, tapi ini nanti kualitasnya akan luar biasa, teman-teman gak usah beli lagi, seperti misalnya KNO3 merah, ini sudah cukup sahabat ya, dengan seperti ini saja sahabat, nah sahabat tani, jangan lewatkan video ini, jangan di skip-skip, kita langsung saja untuk proses pembuatannya sahabat, nah sahabat tani, untuk menghematkan selamat pupuk NPK mutiara ini, kita tambah micin, nanti kita akan encerkan, kita akan cairkan disini, di toples ini sahabat, nah kita akan cairkan, kita akan gunakan ini, toples sebagai wadahnya sahabat, kemudian kita siapkan tutupnya, yaitu dengan kain, dan karet sebagai pengikatnya teman-teman, nah sahabat tani, untuk proses pembuatan ini, kita akan memanfaatkan NPK mutiara, micin, gula merah, dan air pelapa, beserta tanah subur yang ada disini, nah bisa teman-teman saksikan ya, ini bekas kayu yang sudah lapuk, teman-teman seperti ini, ini adalah sumber kesuburan tanah, bagi tanah kita nantinya sahabat, karena, kalau teman-teman di perkotaan tentunya, untuk mendapatkan tanah hutan, jauh ya, sangat susah sekali, nah solusinya ini salah satunya, yaitu tanah bekas pohon mati sahabat ya, nah seperti ini, nah untuk resep ini, ini sangat cocok sekali bagi teman-teman ya, para petani, baik itu petani yang di perkotaan, ataupun petani yang di sawah, ataupun yang di pekarangan rumah sahabat, petani pekarangan rumah pun akan mendapatkan hasil yang luar biasa dengan cara ini sahabat ya, nah sahabat tani, kita akan gunakan kesuburan di dunia sahabat ya, yaitu dengan tanah bekas kayu yang lapuk seperti ini, ini bekas kayu jengkol sahabat, nah kenapa bisa disebut subur sahabat, bisa teman-teman lihat ya, disini banyak akar seperti ini, tumbuh sahabat, nah seperti ini, ini cirinya disini banyak nutrisi sahabat ya, nah bisa teman-teman lihat sahabat ya, disini banyak sekali akar, yuk kita buktikan lagi sahabat, admin akan gali dengan golok saja, ini golok serba guna teman-teman ya, nah seperti ini teman-teman, nah ini banyak sekali akar-akar disini, dulunya ini pohon ya, ini di tengah-tengah pohon sahabat, nah sekarang sudah banyak akar sahabat, nah seperti ini, ada juga cacingnya, nah ini cacing ini salah satu ciri kesuburan tanah sahabat, nah ini ada cacingnya sahabat ya, oke sahabat tani, gak usah berlama-lama, admin akan bagikan ke teman-teman semua, cara mudah menghemat pupuk kimia sahabat ya, NPK 16 sedikit saja, bisa kita hemat sahabat tani, dan ini nantinya bisa dispray juga sahabat, bukan hanya dikocor ya, dispray juga bisa sahabat, nah sahabat tani, jangan lewatkan, ini adalah resep rahasia menyuburkan tanah teman-teman, nah sekali lagi ya, bagi teman-teman yang mungkin tinggal di perkotaan, bisa memanfaatkan cara ini sahabat, teman-teman beruntung sekali melihat video ini, insya Allah teman-teman akan kaya raya, dengan memanfaatkan tanah yang seperti ini, karena teman-teman menggunakan pupuknya lebih hemat, jadi duitnya bisa ditabung teman-teman ya, oke teman-teman, ini dari tanah subur, bekas kayu yang lapuk seperti ini, ini kita akan gunakan satu gelas, teman-teman, karena membuat pupuk itu ya, meracik pupuk itu juga harus terukur, teman-teman ya, nah ini, tanah subur ini, tanah bekas kayu lapuk ini, kita akan gunakan satu gelas, teman-teman, nah satu gelas ini, kita akan masukkan ke toples ini, nah seperti ini teman-teman ya, caranya sangat mudah, ini langkah pertama, untuk membuat pupuk super hemat, teman-teman, ini contoh saja ya, ini per 1,8 liter, kita gunakan satu gelas, sahabat, untuk tanahnya, sahabat, ini kunci kesukurannya di sini, teman-teman ya, nah selanjutnya, sahabat tani, setelah kita memasukkan tanah satu gelas, sahabat, kita masukkan NPK mutiara, satu gelas, sahabat, nah teman-teman, NPK mutiaranya, tidak usah banyak-banyak, teman-teman, satu gelas saja, ini bisa untuk 10 tanki spray, teman-teman ya, biasanya satu gelas ini cuma buat 10 liter air, teman-teman, tapi ini mah bisa buat 10 tanki spray, bayangin saja berapa luasnya itu, 10 tanki, sahabat ya, nah, selanjutnya teman-teman ya, setelah kita memasukkan ini, memasukkan NPK mutiara, dan diaduk dengan tanah seperti ini, kita memasukkan micin, teman-teman, nah micin ini, kita gunakan sesendok, sahabat, sekitar satu sendok, nah ini, admin pakai gelas saja, sekitar satu sendok saja, micinnya, sahabat ya, micin ini, kita gunakan sekitar satu sendok, sahabat, nah segini, sahabat ya, satu sendok saja, micinnya, sahabat, nah, selanjutnya, kita akan cairkan dengan air kelapa, sahabat, nah, kita masukkan air kelapanya, sahabat, ini akan dahsyat sekali, teman-teman, dengan ditambah micin, maka NPK kita akan luar biasa, nah, seperti ini, cara melarutkan micinnya, satu sendok dengan air kelapa, sahabat, nah, kemudian, setelah kita memasukkan micin, satu sendok, lalu kita tambahkan gula merah, sahabat, nah, gula merahnya, satu biji, sahabat, segini, gula merahnya, sahabat, ya, nah, sekarang, kita iris gula merahnya, sahabat, ke air kelapa yang sudah diisi micin, sahabat, kita masukkan ke sini, gula merahnya, nah, seperti ini, sahabat, sangat mudah sekali, untuk menghemat pupuk NPK 16, dengan ditambah micin saja, ditambah gula merah saja, air kelapa, dan tanah saja, sahabat, ini, kita masukkan gula merahnya ke sini, sahabat, kita aduk dengan micin, sahabat, luar biasa, sahabat, dengan cara ini, teman-teman, akan hemat, teman-teman, nah, teman-teman, ini, micin dan, gula merah ini, kita aduk, teman-teman, supaya larut, teman-teman, nah, teman-teman, ini cara yang sangat hemat sekali, teman-teman, ya, menggunakan NPK 1 sendok saja, cukup, teman-teman, nah, ini, untuk ukuran 1,8 liter, sahabat, ya, bagi teman-teman, kalau mau membuat banyak, bisa menggunakan 200 liter, air, sahabat, ya, tentunya, untuk NPK-nya, juga, 20 kilo, kalau 200 liter, sahabat, ya, nah, itu, takaran, untuk pembuatan pupuk, seperti ini, sahabat, ya, nah, sahabat, Tani, setelah, seperti ini, kita masukkan ke NPK, dan juga, tanah, tadi, teman-teman, ya, nah, kita masukkan ke sini, teman-teman, kita tambah lagi dengan, air kelapa, teman-teman, ya, nah, supaya, pupuk kita nanti, dahsyat, teman-teman, ya, nah, sekarang, kita proses pengadukan, NPK mutiara, gula merah, dan juga micin, di dalam toples ini, teman-teman, kita encerkan dulu, ini, NPK mutiara, tanah subur, dan micin, juga air kelapa, di sini, teman-teman, ya, diaduk, teman-teman, nah, teman-teman, kita encerkan, NPK mutiara, satu gelas, gula, satu biji, micin, satu sendok, teman-teman, ya, nah, dengan air kelapa, airnya, teman-teman, ya, nah, seperti ini, teman-teman, secara mudah, menghemat hubungan minyak, teman-teman, nah, teman-teman, setelah kita haluskan seperti ini, kita tambah lagi dengan, air kelapa, sahabat, ya, nah, kita tambah lagi dengan air kelapa, supaya, ini, hemat, sahabat, ya, teman-teman, caranya sangat mudah sekali, sahabat, ya, kita isi, dengan air, seperti ini, airnya, air kelapa, supaya NPK-nya, dahsyat, sahabat, nah, seperti ini, sahabat, untuk proses pembuatannya sangat mudah sekali, nah, ini untuk yang terakhir, kita tinggal tutup dengan kain, sahabat, fermentasinya dengan cara aerob saja, sahabat, ya, cara membuat NPK-dahsyat, modalnya cuma NPK-11, dan micin 1 sendok saja, sahabat, ini akan jadi NPK yang dahsyat, yang hemat, membuat petani kaya raya, sahabat, nah, sahabat, tani, sekarang ini kita fermentasi selama 4 hari, jangan dipakai langsung, sahabat, supaya hemat, sahabat, oke, sahabat, tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini, nanti ini admin akan aplikasikan pada tanaman timun, sahabat, ya, seperti ini, secara pembuatan NPK super, hemat, sahabat, ya, hanya menggunakan 1 gelas saja, kita bisa manfaatkan ini, menjadi 10 tanki, sahabat, ya, baik di spray, ataupun di kocor, sahabat, admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hijau.